Intro Halo Sumatera Utara Selamat Soemirsa Sumatera Utara Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 18 Mei 2022 Dan kali ini bersama saya Muhammad Azriel Nasutil Dan saya Hidya Utami Putri Seperti biasa pemirsa sejumlah informasi Telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut Sumatera Utara hari ini Selengkapnya Intro Intro Di informasi yang pertama pemirsa Kemiskinan menyebabkan seorang remaja Yang diduga menderita bronch hepneumonia Dan gizi buruk di Kabupaten Deliserdang Dan tetap tinggal di rumahnya Tanpa perawatan medis Remaja berusia 18 tahun ini Bernama Nabila Serli Talia Terlihat seperti anak usia 10 tahun Dengan berat badan kurang lebih 13 kg Dan hanya bisa terbarik Beginilah kondisi Nabila Serli Talia Warga dosen 15 Kelingan desa Seismayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang Nabila terlahir dari keluarga yang kurang beruntung Dan tinggal bersama ibunya Eniati Ibu Nabila saat ini menjadi tulang punggung keluarga Karena telah bercerai dengan ayahnya Ibu Nabila tidak memiliki banyak uang Untuk miaya pengobatan Nabila Karena dia juga harus mencari nafkah Untuk adik-adik Nabila Sebanyak 3 orang Ketua DPRD Deliserdang Zaki Syahri Yang mendapat laporan dari warga Langsung berkunjung ke rumah Nabila Untuk melihat kondisi Nabila Yang terbaring lemas Di rumah yang berukuran 3x3 meter Ketua DPRD Deliserdang Zaki Syahri Dengan menggunakan mobil dinas Memutuskan untuk membawa Nabila Ke rumah sakit umum daerah Amri Tambunan Untuk segera mendapatkan perawatan Setibanya di rumah sakit umum daerah Amri Tambunan Nabila langsung dibawa ketua Zaki Zahri Untuk segera mendapatkan perawatan Intensif Sebelumnya pada 7 Mei 2022 Nabila sempat dirawat Di rumah sakit umum daerah Amri Tambunan Namun karena tidak memiliki BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan daerah Akhirnya Nabila kembali pulang Dan harus membayar biaya Lebih kurang 2 juta rupiah Harapan saya ini untuk serius ditangani Jangan hanya saja lip service Bahwasannya dia di sedang itu Tidak ada atau sedikit yang mengalami Kanting atau gizi buruk Kita harap kita bersama-sama Dengan pemerintah Kabupaten Nabila Sedang Biar kecamatan dan kadis kesehatan Untuk menangani Sampai dengan selesai Tidak ada lagi Warga masyarakat yang terkena gizi buruk Sementara itu Kabupaten Nabila Sedang pada tahun 2021 Menjadi kabupaten terbaik Untuk penurunan angka stunting Di zona wilayah Sumatera Utara Namun kenyataannya Kondisi di masyarakat masih ada Ditemukan remaja usia puluhan tahun Yang menderita gizi buruk Pemirsa guna mengantisipasi Penyebaran penyakit mulut dan kuku Pada hewan ternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karol Melakukan pengawasan dan pengecekan Di Pasar Hewan Tiga Panah Kabupaten Karol Ya, hewan ternak yang tidak memiliki Surat kesehatan tidak dipernahkan Masuki pasar Ataupun tidak boleh Untuk diperjual belikan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karol Melakukan pengecekan terhadap Hewan ternak yang akan diperjual belikan Di Pasar Hewan Pada pengecekan ini dilakukan Komunikasi informasi dan edukasi Tentang penyakit mulut dan kuku Atau PNK Pada hewan ternak seperti sapi Atau lembu Di Pasar Hewan Yang berada di Desa Suka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karol Kades Pertanian dan Peternakan Karol Meteh Sapurba Mendegaskan kepada peternak Pedagang dan pembeli Terkait bahaya penyakit PNK Pengawasan ini dilakukan Untuk mengantisipasi Penyebaran penyakit mulut dan kuku Pada hewan ternak Yang akan diperjual belikan Hewan ternak yang akan diperjual belikan Di Pasar Hewan Harus dilengkapi dengan Surat Kesehatan Hewan Dari daerah asalnya Petugas akan memutar balik Kendaraan hewan ternak Yang tidak memiliki Surat Kesehatan Ada beberapa truk masuk Jadi dua di tempat ini Pasar Hewan ini Kita sudah suruh pulang Suruh balik-kembali Karena tidak melengkapi SKAH Surat Kesehatan Hewan Dan dua tadi di pos yang lain Juga tidak lengkapi dengan Surat SKAH Sehingga mereka juga harus balik Karena itu kami himbo kepada Pedagang Supaya ternaknya betul-betul Diperiksa dan diberikan Pertama Kesehatan Hewan Itu himbo kami kepada Masyarakat Salah seorang peternak hewan Immanuel Sembiri mengatakan Pengawasan dan pemeriksaan ini Sangat baik dilakukan Dan bermanfaat bagi peternak Yang berada di Kabupaten Karo Khususnya pembeli Sehingga hewan ternak yang akan Diperjual belikan Dalam keadaan sehat Dan terhindar dari penyakit PMK Ini kami selaku peternak Selaku pelaku usaha Sangat mengapresiasi Dinas terkait Dan juga saya sebagai Perwakilan rakyat Mengharapkan agar kiranya Dinas terkait tetap bekerja Untuk mengantisipasi Agar tidak masuknya Penyakit ini ke Kabupaten Karo Sementara itu Penyakit mulut dan kuku Atau yang dikenal dengan PMK Yang menyerang hewan ternak sapi Juga mewabah ke peternakan Yang berada di Kabupaten Deliserdang Salah satunya Berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Hewan ternak sapi Yang terjangkit PMK ini Sudah mulai sehat Dan mau makan Setelah mendapatkan Penanganan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang Inilah hewan ternak sapi Yang sebelumnya Sempat terjangkit Penyakit mulut dan kuku Beberapa waktu lalu Terlihat kondisi Sapi ini kurus Dan juga mengalami Bintik-bintik di badan Serta luka Di sela-sela kakinya Untuk kecamatan Tanjung Morawas Sebanyak 250 ekor sapi Yang terserang Penyakit PMK Sementara untuk Desa Tanjung Baru Terdapat 19 ekor Milik Sofian Batubara Setelah mendapat Penanganan pengobatan Dinas Pertanian Deliserdang Sapi ini mulai sembuh Kemudian diasingkan Agar tidak menular Ke hewan lainnya Menurut pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Wiwin Arimbi Mengatakan Bahwa gejala hewan Yang mengalami PMK Diantaranya demam tinggi Mencapai 39 hingga 41 derajat Celcius Dari mulut hewan tersebut Juga mengularkan air liur Dan di mulut Mengalami luka-luka Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang Sudah melakukan terapi Dan juga memberikan Obat-obatan Serta multivitamin Terhadap hewan yang terjangkit Hewan ternak yang terjangkit Tidak boleh keluar Masuk kandang Dan diisolasi Serta ditempatkan Tersendiri Agar tidak menular Ke hewan-hewan lainnya Sementara itu untuk kabupaten Dan Deliserdang Tercatat sebanyak 398 ekor sapi Yang diduga terserang Penyakit kuku dan mulut Di lima kecamatan Sedeli Serdang Yakni kecamatan Hamparan Perak Kecamatan Galang Kecamatan Percusetuan Kecamatan Pagar Merbau Dan juga Kecamatan Tanjung Ngorawa Beralih ke informasi lain Pemirsa Timgabungan Melakukan operasi Pendegakan hukum Terhadap pelaku Pengurusakan Kawasan Konservasi Hutan Lindung Di Desa Aek Nagali Kabupaten Madaling Natal Ya, tindakan tegas Yang dilakukan Petugas berhasil Mengemankan Empat orang pelaku Dan dua unit ekskavator Yang sedang beroperasi Dua alat berat ekskavator Yang berhasil ditangkap Balai Pengamanan Dan Pendegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Aek Nagali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madaling Natal Kedua ekskavator tersebut Dititipkan Di Kantor Balai Tanam Nasional Batang Gadis Penyambungan Kabupaten Mandaling Natal Sedangkan Empat orang pelaku Perambah dan Pengurusakan Hutan Lindung Di Kawasan Konservasi Tanam Masuk kami Taman Nasional Batang Gadis Dibawa ke Kantor Balai Pengamanan Dan Pendegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Kota Medan Keempat orang Yang diamankan Petugas tersebut Diduga penambang Emas ilegal Di Kawasan Konservasi Wilayah Desa Aek Nagali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandaling Natal Penindakan ini Dilakukan untuk Memberikan efek jerah Terhadap pelaku Yang tidak mengindahkan Himbawan Yang sudah dibuat Oleh petugas sebelumnya Keempat pelaku Diancam pidana Penjara 8 hingga 15 tahun Atau pidana denda Senilai 10 miliar Dan 100 miliar Kepala bagian Tata Usaha Taman Nasional Batang Gadis Bobino Pandri Mengatakan Keempat pelaku Operator alat berat Tersebut Sudah diperiksa Oleh tim penyidik Gakum Wilayah Sumatera Utara Di Kota Medan Dan penindakan Secara persuasif Ini dilakukan Untuk memberikan Efek jerah Terhadap pelaku Yang melakukan Pemerusakan hutan Di kawasan konservasi Hutan Lindo Dari lapangan Terdiawankan Empat orang pelaku Dibawa oleh Tim Balai Pengamanan Pendegakan Hukum Sumatera Kemedan Awalnya Laporan dari kita Sedugaan Ada alat berat Yang mau masuk Kedalam kawasan kita Dan juga akan melakukan Kegiatan ilegal Di kawasan konservasi Sehingga kita laporkan Kepalai Pengamanan Pendagakan Komunitas Padra Mereka mengirimkan tim Dan kemudian Mereka hasil Lepasnya Kita beralih ke Kabupaten Samosir Pemirsa Ratusan kendaraan Roda 4 Milik wisatawan Yang berkunjung Ke Samosir Terjebak Antrian Di Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir Ya wisatawan Yang datang Dari berbagai Daerah ini Terpaksa Mengantri Untuk mendapatkan Pelayanan penyeberangan Kapal Milik KMP Sumut Untuk kembali Usai berlibur Di Samosir Antrian panjang Di dominasi Kendaraan Roda 4 Milik Para pengunjung Wisata Antrian Kendaraan Terjadi Sejak pagi Hari Kapal KMP Sumut 1 Dan Sumut 2 Hanya melayani 16 trip Masing-masing Kapal Antriannya Terlihat Di sepanjang Jalan Hingga Masuk Menuju Lokasi Parkir Kendaraan Di Pelabuhan Simanindo Sejak pagi Penumpang Di terminal Pelabuhan Simanindo Sudah Antri Membeli Tiket Penyeberangan Untuk Bisa Berlayar Menuju Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun Akibat Antrian Yang cukup Panjang Banyak Penumpang Yang Mengaku Bosan Saat Mengantri Salah Seorang Penumpang BT Mengaku Bahwa Mengantri Sejak Pukul 10 Pagi Hingga Sore Hari Kendaraan Yang Ditumpangi Baru Dapat Masuki Lokasi Parkir Di Dermaga Untuk Menyeberang Ketiga Ras Tempat Parkiran Pelabuhan Ini Jam Berapa Tadi? Dari Jumat Jam 10 Ya Jam 10 Ini Baru Bisa Mengantri Sekarang Iya Gimana Bosan Pak Lapar Nganggu Sampai Ini Habis Liburan Berapa Hari Liburan Di Samosir Dari Hari Sabtu Dari Hari Sabtu Ini Kalau Boleh Tau Mau pulang Kemana Rantok Rantok Sementara Itu Kapten Kapal KMP Sumut 2 Aris Sahputra Mengatakan Sejak Libur Lebaran Hingga Saat Ini Pelabuhan Simanindo Masih Dipadati Kendaraan Wisatawan Sementara Itu Kapal KMP Sumut 1 Dan Juga 2 Hanya Melayani Penyeberangan Penumpang Sebanyak 6 Berlistrip Di Akhir Berwaisak Sudah Rame Juga Penumpang Pelayanan Pasti Kita Tingkatkan Bagaimana Supaya Baiknya Ini KMP Sumut 1 2 Berjalan 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 Kalau Boleh Tahu Dalam Satu Hari KMP Masing-masing KMP Berapa Trip Kalau Normal Dia 12 Trip Kalau Untuk Rame Bisa 16 17 Trip Razia Razia Penyakit Masyarakat Kesejumlah Hotel Kelas Melati Dan Hiburan Malam Di Kota Panyabungan Berhasil Mengamankan Dua Pasangan Bukan Suami Istri Ya Razia Pekan Ini Diduga Bocor Karena Sejumlah Hiburan Malam Tutup Tidak Ada Juga Pengunjung Petugas Satuan Polisi Pabang Peraja Kabupaten Mandeling Natal Menggelar Razia Penyakit Masyarakat Dan Memeriksa Identitas Pengunjung Hotel Dan Razia Ketempat Hiburan Malam Di Pusat Kota Panyabungan Dua Pasangan Diduga Bukan Suami Istri Tidak Bisa Menunjukkan Identitas Diamankan Dari Kamar Hotel Kelas Melati Di Kota Panyabungan Selanjutnya Petugas Melakukan Razia Kesejumlah Tempat Hiburan Malam Di Jalan Lintas Timur Panyabungan Pada Razia Tersebut Tidak Terlihat Satupun Pengunjung Yang Datang Razia Pekat Yang Dikelar Satpol PP Ini Diduga Bocor Di Lima titik hotel Ini yang kita datangi Kita menemukan Di dua hotel Ada Yang Berpasangan Yang Kita Duga Ini Bukan Suam Istri Dimana Untuk Sementara Ini Dalam Pemiriksaan Kita Tadinya Pada Perusaha Kutan Bahwasannya Mereka Ini Tidak Bisa Menunjukkan Daripada Identitas Mereka Kedua Pasangan Yang Bukan Pasutri Tersebut Langsung Dibawa Ke Markas Kantor Satpol PP Untuk Dilakukan Pendataan Dan Pembinaan Disorotan Lainnya Pemirsa Jelang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Langkat Pada 19 Juni 2022 Mendatang Sejumlah Permasalahan Mulai Bermunculan Salah Satunya Adalah Hasil Tes Ujian Yang Diduga Diumumkan Sebelum Waktunya Dan Sejumlah Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Dari Akademisi Atau Sarjana Kalah Dengan Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Menggunakan Ijazah Paket B Dan C Sejumlah Permasalahan Ini Sempat Dibahas Dalam Rapat Dengar Pendapat Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Munculnya Permasalahan Berawal Dari Pengaduan Sejumlah Bakal Calon Kades Yakni Rita Haryani Dan Muhammad Rabial Effendi Cak Des Desa Halaban Kecamatan Besitang Bacalon Mendatangi Gedung DPRD Dan Puluhan Simpatisan Salah Satu Yang Menjadi Permasalahan Adalah Dugaan Kecurangan Yang Dilakukan Panitia Pil Kades Di Wilayah Mereka Dimana Kandidat Yang Mengikuti Seleksi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Pengumuman Hasil Tes Pemenang Sudah Beredar Luas Di Tengah Tengah Masyarakat Sebelum Waktu Yang Ditentukan Kemudian Ijazah Bakal Calon Yang Menggunakan Paket B Dan C Bisa Mengalahkan Calon Kandidat Lain Dari Akademisi Pada Ujian Tertulis Dan Wawancara Yang Dilaksanakan Beberapa Waktu Lalu Ditingkat Kabupaten Calon Kades Yang Memiliki Ijazah Dari Paket B Dan C Nilai Belum Lagi Domisili Alamat Kandidat Hanya Baru Beberapa Bulan Saja Beralamat Di Desa Mereka Sudah Bisa Menjadi Kandidat Cakades Di Desa Mereka Menyikapi Permasalahan Tersebut Kepala Bidang PMD Langkat Selfian Ardi Yang Hadir Dalam Rapat Tersebut Mengakui Jika Penilaian Dan Hasil Tes Dilakukan Dari Pihak Universitas Sumatera Utara Hingga Mereka Tidak Tentang Domisili Kecurigaan Masyarakat Adanya Manipulasi Yang Terjadi Pihaknya Menyarankan Agar Pelaksanaan Yang Diusulkan Masyarakat Nantinya Pihak PMD Melakukan Seleksi Ulang Untuk Uji Coba Pertama Yakni Di Lokasi Pemilihan Desa Halaban Jadi Saya Berharap Dari DPR Ini Nanti Kalau Saya Pribadi Mengarapkan Sebagai Pengawasan Dibikin Uji Coba Di Kantor DPR Ini Misalnya Halaban Dihadirkan Semua Dihadirkan Panitia Disaksikan Korkom Pindah Betul Nggak Penilaian Sehingga Masyarakat Jelas Bahwa Ini Ada Kecurangan Atau Tidak Sementara Itu Salah Seorang Cak Des Yang Kalah Berharap Anggar Pihak Terkait Mampu Menjalankan Demokrasi Yang Baik Pada Pemilihan Cak Des Dan Jangan Ada Kecurangan Disini Desa Halaban Yang Nulis Itu Menggunakan Paket Dua Orang Lolos Sedangkan Yang Akademis Yang Punya Titel Yang Selama Ini Ikut Pendidikan Tidak Lolos Saya Mencuidah Ini Ada Kecurangan Mohon Ini Ditindak Lanjuti Supaya Bagaimana Demokrasi Yang Ada Di Halaban Khususus Di Kabupaten Anggar Ini Supaya Cugir Jujur Dan Adil Dari 420 Desa Yang Ada Di Kabupaten Langkat Sebanyak 167 Desa Akan Melaksanakan Vilkade Serentak Pada 9 Juni 2022 Yang Dikuti Oleh 626 Pendaftar Terdiri Dari Incumbent 73 Orang Perangkat Desa 44 Orang BPD 35 Orang Dan Calon Dari Masyarakat Sebanyak 473 Orang Pemirsa Sejumlah Informasi Menarik Lainnya Masih Akan Kami Hadirkan Usai Cina Berikut Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Ini Ayo Cegah Stunting Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Menatur Jarak Kehamilan Untuk Tunggu Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Stunting Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FE Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyusui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Terima 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 Kodim Kodim 0210TU Melakukan Pebagian BLT Migor Kepada Masyarakat Secara Serentak Di Wilayah Teritorial Kodim 0210TU Yang Meliputi Humbas Mosir Dan Tapanul Utara Komandan Kodim 0210TU Mengatakan Penyaluran Ini Dilaksanakan Sebagai Bentuk Kepedulian TNI Bersama Pemerintah Ditegah Mahalnya Harga Minyak Goreng Dan Disalurkan Langsung Kepada Masyarakat Melalui Pendataan Oleh Personil Mabimsa Mulai Dari Tingkat Kecamatan Hingga Desa Bertempat Di Makodim 0210TU Pagi Tadi Secara Serentak Penyaluran BLT Migor Diserahkan Kepada Para Pedagang Kaki Lima Dan Juga Warga Sekitar Seperti Hal Pagi Tadi Warga Dan Pedagang Kaki Lima Antusias Mendatangi Makodim 0210TU Untuk Menerima BLT Migor Dari Pemerintah Warga Terlebih Dahulu Mendapatkan Vaksinasi Yang Disediakan Medical Team 0210T Menurut Pasiter Kodim 0210 LED Infantri RP Napitupulu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng Yang Diberikan Kepada Warga Yang Juga Serta Pedagang Kaki Lima Melalui Baginsa Dan Koramil Di Jajaran Kodim 02010 Penyerahan Bantuan Tunai Langsung Dihadiri Kapolres Tapan Rona Sipayung Bersama Dengan Kejari Tarutung Muh Suroyo Serta Mewakili Dari Pemdata Penulitara Bantuan Tersebut Diberikan Sebesar 300.000 Rupiah Per Penerima Manfaat Untuk 3 bulan Sekaligus Yakni Mulai April Hingga Juni 2022 Penyaluran Bantuan Ini Direncanakan Akan Berlangsung Selama 4 hari Selain Itu Bagi Pedagang Kaki Lima Maupun Pengusaha Warung Kecil Untuk Mendapatkan Bantuan Terlebih Dahulu Harus Memenuhi Persyaratan Yakni Telah Divaksinasi Baik Vaksinasi Dosis Pertama Kedua Dan Juga Ketiga Bagi Warga Yang Belum Divaksin Kodim 0 2 10 Menyediakan Vaksinasi Bagi Penerima Bantuan Yang Belum Divaksinasi Dan Dim 0 2 10 Light Call Infantri Harisandra Menyebutkan Bahwa BLT Langsung Yang Disalurkan Di Layak Kodim 0 2 10 Dilakukan Untuk Meringankan Beban Masyarakat Target Penerima Sebanyak 4.000 Orang Yang Disalurkan Kepada Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Dan Program Keluarga Harapan Serta Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Makanan Dan Goreng Harapkan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Itu Dapat Meringankan Beban Pedagang Kaki Lima Dan Warung Yang Terdampak Dari Pandemi Yang Sudah Sama-sama Kita Ketahui Bersama Hampir 2 Tahun Berdampak Kepada Ekonomi Masyarakat Di Tingkat Kabupaten Sampai Di Tingkat Desa Sebanyak 4.000 Warga Di Wilayah Kodim 0210 TU Menerima Bantuan Langsung Tunai Sebesar 300.000 Para Penerima Penyaluran Bantuan Ini Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 Dan Disambut Antusias Warga Dengan Mendatangi Makodim Untuk Mendapatkan Bantuan Yang Disalurkan Oleh TNI Angkatan Dara Dari Pantauan Di Lapangan Hingga Siang Tadi Warga Terlihat Antusias Dan Antri Dengan Tertip Sesuai Aturan Dan Dibantu Oleh Personil TNI Untuk Proses Pencairan Dana Sesuai Dengan Data Yang Telah Terverifikasi Sebelumnya Dalam Hal Ini Yakni Para Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Kecil Dengan Jumlah Kuota Sebanyak 4.000 Orang Penerima Bantuan Langsung Tunai Sebesar 300.000 Rupiah Tanpa Ada Potongan Peneluran Bantuan Langsung Tunai Ini Diharapkan Akan Bermanfaat Bagi Masyarakat Untuk Kebutuhan Minyak Goreng Yang Harganya Tinggi Dalam Beberapa Waktu Terakhir Selain Itu Peneluran BLT Migor Yang Infantri Hari Sandra Agar Lebih Memudahkan Dan Langsung Menyentuh Warga Ataupun Pedagang Sementara Itu Salah Seorang Warga Penerima Bantuan Rudianto Sihomping Mengaku Bersyukur Dan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pemerintah Dalam Hal Ini Kepada Jajaran Kodim 020 Tapanuli Utara Yang Telah Menyelurkan Bantuan Ini Dengan Tertib Dan Tepat Sasaran Terima Terima Kepada Diat TNI Khususnya Bodim 020 Yang Ternah Menyelurkan Bantuan Kepada Kami Kedatang Kaki 5 Mudah-mudahan Bantuan Ini Bermanfaat Bagi Kami Sekali Lagi Kami Terima Terima Kita Beralih Informasi Lainnya Pemirsa Tidak Terima Rekomendasi JIN PNS Dikeluarkan Pejabat Selan 3 Ratusan Warga Desa Hatapang Kecamatan Aik Natas Kabupaten Labuan Departemen Agama Kabupaten Labuan Batu Tara Surat Rekomendasi Izin Dari Eslon 2 Tersebut Diterima Warga Di atas Tanggal Pada Tahapan Pendaftaran Dan Penetapan Piltades Ratusan Warga Yang Diluminasi Kaum Ibu Ini Mendatangi Kantor Depak Di Jalan Lintas Sumatera Desa Dan Mulih Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Mereka Menurut Tanyakan Keabsahan Surat Rekomendasi Izin Dua Orang PNS Di Jajaran Kementerian Agama Sebagai Persyaratan Dapat Mendaftar Menjadi Balon Pilkades Tahun 2022 Di Desa Hatapang Yang Seharusnya Dikeluarkan Oleh Pejabat Eslon 2 Namun Justru Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Depak Yang Masih Berstatus Pejabat Eslon 3 Satu Ratusan Warga Beraudiensi Di Kantor Depak Tersebut Warga Baru Menerima Surah Rekomendasi Yang Dikeluarkan Pejabat Kandepak Provinsi Sumater Utara Tertanggal 12 Mei Tahun 2022 Justru Sudah Diananggap Yang Kadaluasa Adanya Berkas Kejalanan Berkas Atas Nama Amri Munti Sebagai Calon Kepala Desa Tabang Dan Lisna Wati Ini Adalah ASN Dari Kemenak Harusnya Setiap Namanya ASN Setiap Mau Mencalonkan Diri Kepala Desa Sudir Permendagri Tahun 2014 Persyaratan Ada Ijin Dan Yang Berhak Keluargan Ijin Itu Adalah Kementerian Agama Tingkat Wilayah Atau Provinsi Ternyata Yang Mengeluarkan Adalah Kemenak Kabupaten Laban Batu Utara Dan Laban Batu Selatan Sehingga Menurut Pandangan Kami Ijin Tersebut Tidak Terdukung Seharusnya Dua Calon Ini Tidak Layak Untuk Ditetapan Sebagai Calon Sementara Tidak Terima Karena Panitia Pilkades Desa Sudah Meloloskan Calon Pilkades Yang Dianggap Tidak Memenuhi Syarat Warga Mendatangi Dan Melaporkan Temuan Tersebut Kesegretariat Panitia Pilkades Kabupaten Membawa Aspirasi Masyarakat Desa Atapang Karena Setelah Hasil Penetapan Dari Panitia Desa Ada Salah Satu Yang Dukung Masyarakat Tersisihkan Dengan Penetapan Panitia Desa Jadi Mereka Bawa Terima Rekomendasi Bagaimana Rekomendasi Mereka Bawa Kita Belajari Kita Sampaikan Karena Perlu Dibahas Kita Bawa Ke Panitia Jika Tuntutan Warga Tidak Ditanggapi Secepatnya Maka Warga Berjanji Akan Datang Kembali Dan Melakukan Aksi Besar-besaran Untuk Menuntut Ketegasan Panitia Pilkades Kabupaten Untuk Mengugurkan Calon Dari PNS Tersebut Kembali Viral Video Di Media Sosial Bentrok Antara Warga Desa Sukabaju Kecamatan Tiga Panah Karo Dengan Pihak Perusahaan PT Bibit Unggul Karo Biotech Benar sekali Widya Bentrokkan Terjadi Dengan Menggunakan Senjata Tajam Tiga Warga Mengalami Luka Dan Juga Harus Dirawat Di rumah Sakit Inilah Inilah Video Video Viral Yang Beradar Di Media Sosial Kericuhan Dan Bentrok Antar Warga Desa Sukabaju Kecamatan Tiga Panah Karo Dengan Pihak Perusahaan PT Bibit Unggul Karo Biotech Di Kawasan Puncak 2000 Siosar Terlihat Warga Desa Dengan Pihak Perusahaan Terlibat Adu Argumentasi Saat Pihak Perusahaan Melakukan Pengerukan Panah Dengan Menggunakan Alat Berat Pada Lahan Yang Diklaim Adalah Milik Pihak Perusahaan Sementara Warga Juga Mengklaim Bahwa Lahan Tersebut Merupakan Lahan Ulayat Warga Sukabaju Sejumlah Orang Dengan Menggunakan Senjata Tajam Seperti Parang Dan Lembing Saling Menyerang Sebagian Warga Yang Takut Memilih Melarikan Diri Dan Memasuki Warung Yang Berada Di Sekitar Lokasi Kejadian Satu Bangunan Dari Kayu Dan Sejumlah Sepedah Motor Terbakar Informasi Sementara Tiga Orang Warga Terluka Dan Dilarikan Ke rumah Sakit Dan Dirujuk Ke rumah Sakit Medan Untuk Mendapatkan Perawatan Medis Pasca Kejadian Terlihat Petugas Kepolisian Dari Polres Tanakaro Turun Ke lokasi Guna Pengamanan Dan Mencegah Pericuhan Lanjutan Dan Memasang Garis Polisi Di Lokasi Kejadian Serta Alat Berat Yang Merupakan Milik Perusahaan Kita Ke Informasi Lainnya Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afi Filubis Memaparkan Kondisi Wilayah Serta Potensi Daerah Terkait Peluang Kerja Bagi Masyarakat Di 33 Kabupaten Kota Di Hadapan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia Paparan Tersebut Disampaikan PJ Sekda Prof Afi Filubis Pada Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja BLK Maritim Di Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas BDPVP Medan Kemarin Potensi Tersebut Dijelaskan Afipi Dilihat Dari Besarnya Jumlah Penduduk Sekitar 15 Juta Jiwa Dengan Usia Produktif Sebanyak 10,98 Juta Orang Angkatan Kerja 7,74 Juta Serta Penduduk Yang Bekerja Sekitar 7,32 Juta Orang Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebanyak 423.000 Orang Atau 5,47% Kemudian Dari Segi Letak Geografis Potensi Sumut Berdekatan Dengan Singapura Dan Juga Malaysia Yang Terpisah Oleh Selat Malaka Yang Merupakan Jalur Lalu Lintas Pelayaran Internasional Yang Padat Termasuk Juga Potensi Perkebunan Pertanian Perikanan Dan Pertambangan Serta Didukung Kawasan Ekonomi Khusus Semangke Pelabuhan Serta Bandara Internasional Perbagai Program Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM Agar Berkompeten Di Dunia Kerja Guna Mengurangi Angka Pengangguran Ada 12 BLK Pemerintah 498 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dan BLK Komunitas Yang Tersebar Di Beberapa Kabupaten Kota Namun 12 BLK Pemerintah Saat ini Kondisinya Membutuhkan Permajaan Alat Praktek Tidaklah Sesuai Sehingga Perlu Adanya Peremajaan Alat Praktek Kerja Tersebut Agar Para Pekerja Siap Memasuki Dunia Kerja Nyata Dan Tantangan Kemajuan Teknologi Oleh Karena Itu AVP Mengapresiasi Penuh Atas Peresmian BLK Maritim Disumut Kepada Pemerintah Austria Selaku Pihak Gmbiayai Serta Kemenaker Yang Terus Mengoptimalisasikan Pengembangan Yang Ada Di Wilayah Oleh Pemerintah Secara Khusus Pemerintah Sumatera Utara Dengan Mempersiapkan Tenaga Kerja Yang Mampu Bersaing Untuk Mengisi Peluang Kerja Serta Jabatan-Jabatan Yang Tersedia Mungkin Melalui Aktivitas Kegiatan Ketenaga Kerjaan Melalui BLK Ini Diharapkan Ini Mampu Menjadi Jawaban Dari Permasalahan Khususnya Persoalan Yang Terkait Dengan Pengangguran Pengangguran Terbuka Yang Pemirsa Beragam Informasi Lainnya Masih Akan Kami Hadirkan Kami Kami Segera Kembali Untuk Anda Ayo Cegah Standing Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Menatur Jarak Kehamilan Untuk Tumbuh Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Standing Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FE Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyusui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Ya Dengan Dengan Penyampaian Kata Sambutan Ketua MUI Sumut Dr. Haji Maratua Simajuntak Mengatakan Pelaksanaan Silaturami Dan Halal Bihalal Yang Diadiri Pemerintah Provinsi Dan Dewan Pimpinan Ormas Islam Perguruan Tinggi Serta Pondok Pesantren Juga Toko Masyarakat Agar Seluruh Pihak Dapat Saling Bersinergi Dalam Wujudkan Pembangunan Di Sumatera Utara Sementara Dikatakan Seluruh Umat Muslim Pada Aidilfitri Tahun Ini Sangat Bersyukur Kepada Allah Dapat Menjalankan Sholat Aidilfitri Dan Merayakan Hari-Raya Aidilfitri Bersama Keluarga Dengan Penuh Kelonggaran Karena Situasi Covid-19 Sudah Melandai Di Tanah Air Ketua MUI Juga Mengapresiasi Penuh Atas Memberian Vaksinasi Kepada Seluruh Umat Muslim Untuk Memberikan Kekebalan Tubuh Dan Juga Dapat Terhindar Dari Covid-19 Haji Maratua Simajuntak Berharap Seluruh Pihak Arus Bersatu Padu Untuk Menjadikan Sumatera Utara Lebih Bermertabat Para Ulama Tentu Diharapkan Untuk Pencerahan Nah Karena Itu Berkumpul Dengan Para Ulama Dan Umar Hari Ini Adalah Bagian Dari Upaya Kita Untuk Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Sejahtera Dan Bermertabat Dengan Apa Dengan Cara Berbagai Kegiatan Bukan Hanya Dari Kegiatan Agama Saja Tapi Juga Beragama Dalam Kaitan Pendidikan Dalam Kaitan Kesehatan Masalah Faksi Menghadapi Covid Dalam Kaitan Hibzun Naps Memelihara Diri Sementara Itu Tau Sia Disampaikan Profesor Dr. Shahrin Harahab Dengan Topik Revitalisasi Para Pewaris Untuk Terus Menjalankan Perannya Dalam Memperbaiki Segala Aspek Kehidupan Selama Ini Ulama Tidak Hanya Berfokus Kepada Urusan Ibadah Tetapi Sudah Ikut Dalam Mendukung Aspek Lain Guna Menjadikan Sumatera Utara Semakin Maju Dan Juga Kondusif Dikatakan Sebagai Ulama Sudah Seharusnya Menjadi Pembisik Bagi Pemerintah Sebagai Upaya Untuk Wujudkan Pembangunan Dan Menjadikan Masyarakat Sejahtera Dan Juga Bermartabat Ketika Masyarakat Hadir Kembali Dalam Kehidupan Biasa Ada Pergeseran Pergeseran Dan Perubahan Perubahan Untuk Itu Para Ulama Harus Dapat Melakukan Revitalisasi Kembali Melakukan Cara-cara Berdakwa Yang Lebih Manusiawi Cara-cara Berdakwa Yang Lebih Ramah Dan Kemudian Menjadi Mitra Pemerintah Di dalam Membangun Masyarakat Yang Lebih Bagus Di masa Yang Akan Datang Ya Pemirsa Dalam rangka Memperingati Hari Museum Internasional Pada hari ini Sekelompok Pemuda Komunitas Pecinta Museum Dan Masyarakat Mengenal Keberadaan Museum Sebagai Salah Tempat Wisata Yang Banyak Menyimpan Cerita Dan Sejarah Ditemukan Di Kota Medan Aksis Kelompok Anak Muda Kota Medan Tergabung Dalam Komunitas Pecinta Museum Dan Mempersihkan Kaca Kaca Benda Sejarah Menyapu Hingga Mempersihkan Bagian Ruangan Gedung Museum Dan Sejumlah Koleksi Bentuk Rupa Sejarah Lainnya Kegiatan Bersih Bersih Museum Di Situs Kota Cina Ini Sebagai Upaya Kepedulian Dan Edukasi Kepada Masyarakat Terhadap Pelostarian Sejarah Yang Memiliki Berbagai Koleksi Sejarah Seperti Batu Maupun Keramik Lainnya Dari Pendalan Kota Cina Berdasarkan Arkeologisnya Cenderung Merujuk Pada Era Kedinastian Sunggang Dan Ming Yang Berada Di Kawasan Medan Marelan Menjadi Koleksi Museum Kota Cina Menjadi Perhatian Serius Dari Lapisan Masyarakat Guna Pelostarian Di Masa Mendatang Komunitas Peduli Museum Sejarah Yang Dimana Pada Hari Ini Kami Mengadakan Kegiatan Bersih Bersih Museum Dan Bermain Juga Dengan Anak Anak Dimana Ini Sekaligus Menyambut Hari Museum Internasional Yang Pada Hari Ini Tanggal 18 Mei 2022 Terutama Kaum Muda Juga Lebih Aktif Untuk Berkunjung Ke Museum Karena Pada Dasarnya Berkunjung Museum Itu Merupakan Wahana Pariwisata Dan Edukasi Juga Dimana Kita Juga Bila Kita Berkunjung Ke Satu Daerah Dan Waktu Kita Singkat Museum Jawabannya Mereka Sangat Berantusias Dalam Melakukan Pekerjaan Untuk Bersih-bersih Museum Dan Saya Petugas Dari Museum Situs Kota Cina Mengucapkan Terima Kasih Untuk Komunitas Budul Museum Sejarah Sudah Membantu Kegiatan Dari Museum Situs Kota Cina Disorotan Lainnya Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Melakukan Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah Di beberapa Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Pelaksanaan Ujian Sekolah Di Kabupaten Mandailing Natal Dilaksanakan Secara Manual Beginilah Situasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Di salah satu Sekolah Dasar Negeri Nomor 081 Penyabungan Kecamatan Penyabungan Mandailing Natal Terlihat Para Siswa Tingkat Sekolah Dasar Ini Mengikuti Ujian Nasional Yang Diganti Menjadi Ujian Sekolah Terlihat Para Siswa Serius Mengikuti Ujian Sekolah Dimana Ujian Ini Merupakan Persyaratan Kelulusan Para Siswa Yang Diterapkan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Tahun Ini Pelaksanaan Ujian Dilaksanakan Secara Manual Sementara Soal Dan Kertas Jawaban Dibuat Oleh Masing Satuan Pendidikan Melalui Tim Penyusun Soal Sekolah Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Rinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Riswan Halim Batubara Mengatakan Bahwa Pelaksanaan Ujian Sekolah Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Prosedur Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Sedangkan Tingkat Kehadiran Para Siswa Mencapai 99% Di Hari Pertama Pelaksanaan Ujian Sekolah Ini Tidak Ada Ditemukan Kendala Kelengkapan Lembar Soal Dan Jawaban Sudah Disediakan Pihak Sekolah Masing-masing Berjalan Dengan Baik Dan Semua Instrumen Yang Berasal Dari Kem Dijalankan Dengan Baik Oleh Satuan Pendidikan Dan Tingkat Partisipasi Peserta Didik Juga Sangat Tinggi Untuk Mengikuti Ujian Pesta Olahraga Se-Asia Tegara Atau Sea Games Yang dimulai Tanggal 12 Mei Lalu Di Vietnam Akan Berakhir Tanggal 23 Mei Mendatang Dari 12 Satelit Sumut Yang Memperkuat Konting Indonesia 7 Orang Sudah Menyumbangkan 8 Medali Sedangkan 5 Orang Lagi Masih Berjuang Menjadi Yang Terbaik Jumlah Raihan Medali Yang Sudah Disumbangkan Atlet Sumatera Utara Disampaikan Wakil Ketua Umum Koni Sumatera Utara Profesor Agung Sunarno Di Gedung Koni Sumut Kemarin Menurut Profesor Agung Sunarno 8 Medali Yang Sudah Diraih Atlet Sumatera Utara Terdiri Dari Atlet Wushu 5 Medali Atletik 2 Medali Dan Cabur Bowling 1 Medali Rincian Dari 8 Medali Tersebut Meliputi 2 Medali Emas 5 Perat Dan 1 Perunggu Capaian Jumlah Medali Di SEA Games Vietnam Tahun 2021 Ini Lebih Baik Dibandingkan Capaian Pada Ajang SEA Games 2 Tahun Lalu Dan Capaian Itu Tidak Terlepas Dari Peran Ketua Umum Koni Sumut John Isma Dilubis Yang Terus Memberikan Motivasi Di Arena Pertandingan Profesor Agung Sunarno Berharap Para Atlet Sumut Yang Masih Bertanding Mampu Menyumbangkan Medali Untuk Kontingen Indonesia Alhamdulillah Kita Sementara Sementara Di informasi Lainnya Pemirsa Sebanyak Delapan Kabupaten Yang Bersentuhan Wilayahnya Dengan Kawasan Dan Otoba Diantaranya Adalah Kabupaten Samosir Pesona Keindahan Panorama Alam Kabupaten Samosir Sebagai Warisan Budaya Leluhur Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia Kampung Ulus Batak Adalah Sebagai Salah Satu Objek Wisata Budaya Yang Cukup Terkenal Di Kabupaten Samosir Di Antara Dari Delapan Kabupaten Daerah Yang Bersentuhan Wilayahnya Dengan Kawasan Danotoba Kabah Harkam Polri Komjen Pol Batak Mengatakan Polri Melalui Program Pol Dasu Sangat Mendukung Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia Dengan Kedatangan Kunjungan Wisatawan Diharapkan Mampu Mendongkrak Perekonomian Daerah Dengan Program Pol Dasu Mendukung Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia Kabah Harkam Polri Komjen Pol Arif Sulis Tianto Yang Didampingi Kapolda Sumater Utara Irjen Pol Pancap Putra Simba Juntak Kabupaten Samosir Diantaranya Adalah Kampung Ulos Batak Hutaraja Kampung Ulos Batak Hutaraja Yang Berada Di Desa Lumban Suhi Suhitor Ruan Ini Adalah Objek Wisata Budaya Yang Cukup Terkenal Di Kabupaten Samosir Hingga Beberapa Kali Dikunjungi Presiden Republik Indonesia Pasal Objek Wisata Ini Kabah Harkam Pol Komjen Pol Arif Sulis Tianto Menyaksikan Proses Polri akan Memberikan Kenyamanan Kepada Wisatawan Yang Datang Berkunjung Ke Lokasi Objek Wisata Di Samosir Guna Meningkatkan Perekonomian Warga Sekitar Kabit Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyu D mengatakan Ketika Mengunjungi Sejumlah Objek Wisata Kabupaten Samosir Kabah Kampung Polri Komjen Pol Arif Sulis Tianto Meninjau Persiapan Polri Pada Jajaran Poldasu Tentang Persiapan Program Poldasu Mendukung Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia Kabah Harkam Polri Dengan Kapoldasu Sumatra Utara Bagian Dari Rangkaian Kegiatan Beliau Untuk Meninjau Secara Langsung Kesiapan Poldasu Matra Utara Dalam Mendukung Destinasi Pari Wisata Super Prioritas Dan Otobat Jadi Ini Adalah Bagian Dari Upaya Polri Dan Polda Sumatra Utara Untuk Memberikan Pengamanan Terhadap Destinasi Wisata Super Prioritas Dan Otobat Ya Pemirsa Informasi Dari Dan Otobat Tadi Sekaligus Mengheri Jumpa Kita Dalam Program Sumatra Utara Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Dan Juga Perhatian Anda Saya Dan Saya Widya Tommy Putri Kami Ajak Anda Untuk Selalu Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencici Tangan Dengan Sabun Di Air Mengalir Indonesia Pulih Karena Aku Indonesia Pulih Karena Kamu Indonesia Pulih Karena Kita Terima 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 Sampai 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 Sampai